Kak Asep, bangun sahur! Baru jam 3, dek. 5 menit lagi ya. Nanti kakak nyusul. Dari duluan aja. Yaudah deh, kak. Teh, kita saruan yuk. Ayo. Aduh, teh. Kenapa ya Kak Asep gak dateng-dateng? Iya, dek. Padahal ini udah mau jam 4 ya, dek. Palingan kayak kemarin lagi, teh. Udah mau imsak, makannya buru-buru. Dikit makannya. Udah siang, lesu. Iya, dek. Kayaknya gitu, dek. Kak, udah jam 4. Kita udah beres loh sahurnya. Kak Asep, tadi-tadi kita tungguin kak Asepnya gak bangun-bangun. Udah mau incak loh. Jam 4. Aduh, kesiangan dong. Aduh, kesiangan. Kak Asep, kok makan nasinya dikit banget sih. Kak, udah gak bangun keburu deh. Keburu imsak. Nanti kakak gak bangun kesiangan deh. Kak Asep sih, dibangunin dari tadi. Padahal ngebangunnya udah dari jam 3. Tidak bangun keburu-buru makannya, nanti kesemak loh. Hah, keburu-buru deh. Nih, Kak minumnya. Hmm, hmm. Keburu-buru imsak deh. Tuh kan, Teh. Kak Asep, mau dibantuin? Hmm? Enggak, Teh. Gak apa-apa. Bisa kok. Gak Asep, bantuin dede dong. Hmm, ini. Gini, Kak, pertanyaannya. Rani memetik 224 bunga melati. Lalu, ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat membuat bunga sama banyak. Iya, berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Berapa, Kak? Oh, berarti pas yang ke-1 200 deh. Pas yang ke-2 24. Gitu gak ya? Tapi, Kak, jumlah bunga yang ada di vas kan harus sama banyak. Iya, iya. Tapi ya, bantuin dong ini matematika. Hmm. Kak Asep, bangun. Udah jam 3. Udah jam 3. Palingan, bilang 5 menit lagi, Teh. Hmm. 5 menit lagi ya, De. Kang. Gimana ya, Teh? Biar Kak Asepnya gak gini-gini terus setiap hari. Hmm. Kayaknya kita harus latih deh, De. Hmm. Tapi, latih gimana, Teh? Hmm. Iya ya. Gimana caranya ngelatih biar Kak Asep bangun jam 3 ya? Hmm. Jam. Bangun jam 3 subuh. Hah, dia punya ide, Teh. Bagus juga deh, idenya. Tapi, kayak... Tadinya mau di gunung, Pi. Cuman karena dedenya takut, jadi untuk latihan di belakang ruang dulu. Dedenya takut, Kak. Iya, Pi. Dedenya takut. Hah? Takut. Latihan. Gini, Pi. Bantuin Kak Asep ya. Buat ngelatih dede, biar gak takut. Hah? Gimana caranya, Kak? Gini nih caranya. Kayak apa, Teh? Enggak, De. Nah. Beres, Kak. De, apa sih solusi dede? Sampai sekarang bisa berani camping? Ini, Kak, solusi dede. Nih ya. Apa itu, De? Nah, dengan aplikasi ini, kita bisa mengakses CCTV di rumah kita, Kak. Coba Kakak keluarin tangannya. Tuh kan, kelihatan. Wah, iya bener, De. Ada Kakak itu. Nah, kalau kayak gitu, Dede gak usah takut lagi, karena Dede bisa melihat keadaan di luar tenda dari dalam. Hah? Kak, kita challenge main warm zone yuk sebelum tidur. Ayo, De. Ya, baterai Kasep abis, De. Kasep tidur-duluan ya. Ya, Kak, nanti Dede nyusul. Ayo dong, ayo dong. Uh, hampir nubruk. Yah, Dede nabrak. Tidak, Kak, kita tidur yuk. Oh, itu Tepia lagi nyapu. Hmm, ayo Kak, kita tidur lagi. Ayo, De. Nantuk, Kak Asep. Jangan nantuk, Kak. Dede, Dede. Itu ada bayangan, De. Bangun, De. Lihat, De. Ada bayangan, tuh. Itu bayangan. Tuh, De. Ada yang jalan lagi, De. Enggak, Kak. Itu cuma Tepia lagi jalan-jalan. Lagi nyari udara seger kali, Kak. Bosan di kamar terus. Hah? Gak apa-apa, Kak. Nanti juga Tepia kan bakal ke kamar. Hmm, yaudah, babu lagi, yuk. Handphone-nya mati. Gara-gara habis baterai. Waduh, jam empat. Kasip, kasip. Bangun, deh jam empat. Yah, mati, De. Itu, Kak, jamnya. Itu jam empat. Ayo, makan, deh. Ayo, makan, deh. Ayo, makan, deh. Ayo, deh, sahur, deh. Keburuan misak, deh. Ayo, deh, sahur. Ayo, Kak, ayo, Kak. Ayo, De. Dede, nasinya segini cukup, ya. Kak, dikit banget nasinya. Eh, kalau kebanyakan keburu imsak, deh. Telat. Ayo, deh, ayo, deh. Ayo, deh. Tapi udah sahur. Belum, Kak. Lah kok tenang-tenang. Bentar lagi imsak, Teh. Ayo. Kenapa buru-buru, Kak? Kan masih jam tiga. Tadi lihat jam empat kok, Teh. Nih, kalau di jam tetema jam tiga kok. Hah? Tuh, lihat jam di situ juga sama jam tiga. Kan? Hah? Iya, Kak. Tapi berarti... Kita punya waktu makan lebih banyak. Lebih banyak. Nambah. Dede juga mau, Kak. Ayo, deh. Enak, ya. Punya banyak waktu buat sahur. Bisa sempat makan buah juga. Iya, Kak. Hmm, enak, deh. Alhamdulillah, ya. Ayo kita bersihin tendanya. Abis itu kasih aku mandi. Ayo. 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 Alhamdulillah. Ayo. Terima kasih telah menonton Berhasil teh Jadi deh ini jawabannya 224 dibagi 4 Nah sekarang kita urai deh 224 dibagi 4 Kita cari perkalian 4 yang hasilnya mendekati 22 Hasilnya gak boleh terlalu kurang atau terlalu lebih Harus mendekati deh Berarti yang paling mendekati adalah angka 5 deh 5 dikali 4 sama dengan 20 Nah sekarang kita kurangin deh 22 dikering 20 sama dengan 2 Angka panci turun Nah hasilnya 24 deh Sekarang perkalian 4 berapa yang menghasilkan angka 24? Berarti angka 6 deh Tuh 6 dikali 4 sama dengan 24 24 dikering 24 sama dengan 0 Nah kalau misalkan hasilnya sudah 0 Berarti pembagiannya telah selesai deh Nah jadi dede harus menempatkan 56 bunga melati di setiap hasnya Agar masing-masing tempat memuat bunga sama banyak Kak Asep bangun sahur Kak Asep kemana? Fi, dek, ada sahur Wah Kak Asep hebat banget ya bangunnya bisa lebih cepet daripada kita Iya dek, ternyata bangun lebih awal membuat waktu sahur lebih banyak dan menyenangkan Iya kak Bagaimana siapa? Bagaimana siapa? Bagaimana siapa? Nih, dede ngajak camping loh Wah bagus dek, nanti malem ya? Iya teh nanti malem Oke dek, nanti malem Kak Asep siapin tanahnya ya Iya kak Kedua, dede bakal habisin baterai HP Kak Asep Gimana caranya dek? Dede bakal ngajakin Kak Asep main game Nanti gimana dek kalau misalnya Kak Asep mau bawa casan Yah, yah, yah dek, baterai Kak Asep bentar lagi mau habis Kak Asep bawa casan dulu ya Tenang teh, dede udah siapin caranya Kak Asep, kan kalau lagi camping gak boleh keluar lagi Iya juga ya Tapi Kak Asep nanti gatau jam sahur dek Kan masih ada handphone dek Oh ya, tuh baterainya juga mau habis dek Tenang Kak Kan masih ada jam Dede bakal arahin Kak Asep ke jam yang ada di taman Oh ya juga ya Dede juga bakal pastiin handphone dede habis baterainya Ketiga, Tehpia bertugas mempercepat jam yang ada di taman Sebanyak 60 menit Tapi nunggu kita pada tidur ya Mungkin sekitar jam 10 Pelan-pelan ya, teh Jangan sampai kita kebangun Oke dek Oh iya ya, dede kan udah kebiasaan bangun jam 3 Tiga Tapi jamnya menunjukkan jam 4 ya dek Hihihiihi Waduh jam 4 Kak Asep, Kak Asep bangun udah jam 4 Hah? Yah mati dek Itu kak jamnya Betul Teh, nanti kalau udah jam 4 Kak Asep gak akan nambah lagi dek tidur 5 menit Nih, kalau di jam tetema jam 3 kok Hah? Iya kak Bagus dek Berarti Kita punya waktu makan lebih banyak Rasa Ternyya Burita 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 Terima kasih.